Halo teman-teman pengobikan cupang hias Kali ini saya ingin berbagi info Berbagi info tentang memberi pakan Burayak Usia 3 hari Seperti ini contoh burayaknya Karena menurut saya ini Sudah saatnya diberi pakan Untuk yang pertama kali Saya memberi pakan Seperti ini pakannya Karena ini kan masih kecil Jadi untuk tahap pertama Saya memberikan makan yang seperti ini Makanan serbuk Ini sangat halus Jadi ini nanti akan Saya beri pakan Kepada burayak ini Jadi langsung saja akan saya tunjukkan Cara saya memberi pakan Jadi pertama ini Mau ditaruh ke piring dulu Ini sedang dibuka Pakannya Karena kalau Diberi pakan jentik nyamuk Sepertinya ini belum Belum bisa Karena kan masih kecil Kita sudah bisa lihat Secukupnya saja Tidak usah terlalu banyak Jadi untuk pertama kali Kita tidak usah banyak dulu Seperti ini Untuk makanannya Ini mereknya seperti ini Yang saya berikan Yang untuk makanan Burayak yang seperti ini Nah ini dapat dibeli Di toko-toko online Banyak ya Jadi langsung saja Akan saya beri pakan Ikan burayaknya Seperti ini Ini saya taburi saja Seperti ini Sepertinya Saya taburi ya Sudah sedikit-sedikit Saya taburi ya Seperti ini 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 ya ini awal ya awal pemberian makanan gitu ya atau pakan gitu ya untuk buraya usia tiga hari ya nah kalau untuk indukan jantannya jangan dipisahkan dulu ya karena kan ini membantu ini proses ikan ya bila nanti ada yang ateng gelam atau apa dia akan naikkan gitu ya melalui mulutnya gitu ya ditangkap melalui mulutnya lalu ditaikan ke atas nah disini kan juga dibuatkan gelembung gitu ya atau oksigen gitu ya sama indukan jantannya jadi indukan jantan ini jangan diangkat dulu ya biarkan saja sampai satu minggu gitu ya seperti ini ya seperti ini saya beri pakannya kalau untuk jantik nyamuk ini belum bisa karena masih terlalu kecil burayanya ya atau bisa juga ya selain jenis makanan ini ya memakai artemia polaret tadi saya salah sebut artemia polaret artemia polaret saya taburi aja seperti ini ya seperti ini ya ini ya sudah mulai bergerak-bergerak tuh ya itu tandanya dia mulai makan gitu ya tapi kita tidak bisa lihat ya karena ini masih terlalu kecil tapi dimakan itu ya dimakannya gitu ya nah itu tuh tuh ya kan nah ini tuh ya kan ini sudah mulai makan ya ya saya akan beri lagi ya untuk yang bagian sini ya biar rata gitu ya karena biar semua kebagian saya taburi aja seperti ini seperti ini nanti dia akan larut ya di air ya nanti dimakan sama burayanya nanti kalau udah satu minggu kita lihat lagi gitu ya untuk perkembangan ininya ya burayanya apakah semakin besar gitu ya kalau semakin besar nanti kalau tempatnya ini semakin sempit kita akan pindahkan ke tempat yang lebih besar gitu ya untuk saat ini ya karena belum satu minggu ya kita seperti ini saja dulu ya biarkan saja si induk jantan ini bersamanya gitu ya oke ya jadi seperti ini ya saya berbagi info ya tentang memberi pakan ya burayak usia tiga hari gitu ya semoga informasi ini bermanfaat ya untuk para pemula ya pengobikan cupang ya yang ingin beternak gitu ya dan mencari tahu apa makanannya gitu ya ya bila sudah berusia tiga hari gitu ya oke ya jadi karena saya sudah memberikan info ya video kita kiris sampai disini ya buat yang baru menonton video-video merga channel jangan lupa di klik jempol like dan subscribe nya ya dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang anda sukai di merga channel sukses selalu untuk semua yang menonton video-video merga channel ya sukses selalu atas segala kegiatannya oke semua video kita kiris sampai disini terima kasih ya